Di sekirian data, Komisi Pembilan Umum Kota Cimahi nampak sebuah hura kalangkepan logistik ke Pemilu 2018 najan jumlahnya tacanlu yu jengkabutuh. Tepika kibari KPU Kota Cimahi kekurangan 200 genep tina 7.888 kotak suara. Kibari anu ketampak kakara 7.882 unit kotak suara. Bikin disumubarkan ke 1.572 tempat pemungutan suara atau WTPS. Komisi Pemiluan Umum Kota Cimahi kermemejana ngarakit kotak suara di gudang logistik anu pernah nadilelewak pada suka Kota Cimahi. Kabutuh kotak suara di Kota Cimahi nitih 7.888 pikin dikirimkan ke 1.572 TPS. Tapi anuka tampak KU KPU Kota Cimahi turta sayaga dipakai, kakara 7.882 kotak suara. Arya nusesana tacan dikirim KU KPU pusir. Ketua Komisi Pemiluan Umum Kota Cimahi Irman Ngeceskin pihak naga sengajukan kekurangan balukar kotak suara anu ruksak turta faktor teknis sejena. Yang kita ajukan untuk kekurangan itu ada 206 kotak suara. Itu sudah diajukan melalui KPU Provinsi untuk supaya bisa segera dilengkapi kekurangannya. Jadi 206 itu tadi mungkin lihat kondisi rusaknya itu bukan karena apa-apa. Karena memang pada saat pengiriman itu kan semuanya dipak di dalam satu plastik hitam, isinya 5. Pada saat mungkin bongkar muat, terbentur sedikit aja itu istilahnya bagian luarnya pada saat kita setting itu ada kerusakan. Eta kekurangan logistik teh karandapan balukar pengajuan awal Anudumasar kena daftar pemilih sahagelaan nyaita 1.560 TPS. Sejeronik itu, arisatutas perbaikan DPT, jumlah nerobah jadi 1.572 TPS. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.